Bertempat di ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sidang ini merupakan sidang lanjutan setelah pada 30 November 2017 lalu sempat ditunda. Lantaran KPK tidak dapat hadir di sidang perdana. Sidang ini dipimpin oleh Hakim Tunggal Kusno, di mana agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan materi dari pihak pemohon, yaitu Tim Kuasa Hukum Setia Novanto. Pembacaan dilakukan oleh Kepala Tim Kuasa Hukum, Ketut Mulya Arsana. Mereka kembali meminta Hakim untuk mencabut status tersangka yang menjerat Ketua DPR RI itu. Menurutnya, penetapan tersangka kepada kliennya itu tidak sah. Ketut juga menilai penetapan tersangka oleh KPK tidak melalui proses penyidikan yang benar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK. KPK langsung menetapkan tersangka tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Novanto, sehingga penetapan tersangka ini dianggap cacat hukum. Seperti diketahui, Setia Novanto mengajukan gugatan pra-peradilan pada 15 November 2017 lalu, setelah ditetapkan kembali menjadi tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi IKTP. Pra-peradilan ini merupakan kali kedua untuk Novanto. Novanto sendiri pernah berhadapan dengan KPK di pra-peradilan sebelumnya dan lolos dari status tersangka. KPK sendiri telah merampungkan berkas penyidikan Setia Novanto dalam perkara dugaan korupsi IKTP, yang merugikan keuangan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 Desember 2017, dengan agenda membawa bukti-bukti tertulis dan saksi dari kedua belah pihak. Berandai-andai, kan seperti yang disampaikan oleh Hakim Tunggal tadi, kan belum tentu kan, artinya kan proses itu Hakim Tunggal akan melihat betul tidak, benar tidak kan gitu. Artinya kan apakah betul hakim, majelis hakim akan ngetok memulai persidangan dan membacakan bahwa pada hari itu. Kan belum tentu juga, sesuai dengan itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.